Hai semua kembali lagi bersama gue ypnc oke teman-teman jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang limit break ya jadi limit break itu secara singkatnya itu bisa melampaui batasan ya misalkan hero kita itu level 60 ya kalau kita ngelimit break hero itu maka hero itu akan mencapai akan batasannya akan bertambah dari 60 menjadi 65 ataupun menjadi 70 dan seterusnya ya ya guys Oke dan untuk kelimit break itu memerlukan bahan jadi bahannya itu dinamakan soul ya di sini Oke untuk mendapatkan soul ya di game KWP ini ada berbagai cara guys Oke yang pertama itu yang pertama ya menurut gue itu kita bisa mendapatkan dia secret shop ya di secret shop ini kita bisa membelinya menggunakan ruby ya oke contoh di sini soalnya si Athena ya Athena yang all-star itu 15 12 ruby kita bisa mendapatkan 5 soul kemudian ada soalnya Cijuru juga ya 250 ruby kita bisa mendapatkan 10 soalnya nah gue di sini butuhnya yang si Maya soalnya si my kita bakal membelinya dengan menggunakan 250 ruby kita bisa mendapatkan 10 soalnya si my let's go jadi gue masih butuh 500 kurang lebih 500an soul lagi ya untuk my gue bisa mencapai level 50 level 90 kayaknya Oke gue beli ya oke dan itu dia cara yang pertama untuk mendapatkan soul ya Oke kita lanjut ke cara yang kedua Oke cara yang kedua itu kita bisa mendapatkan soul nya itu dari api niti ya kalau nggak salah api niti guys kita klik mendapatkan makanan kesukaan si hero tersebut ya guys untuk meningkatkan levelnya ya dan kita bisa melihat di sini di rewardnya nah di rewardnya tersebut ya untuk level 11 sampai level 15 itu kita bisa mendapatkan soul nya ya soul dari hero yang kita tingkatin affinity nya contohnya di sini si my my gue ya bisa mendapatkan soul 10 dari 11 level 12 10 juga sampai level 15 berarti kita bisa mendapatkan 10 20 30 40 50 soul ya 50 soul karakter tersebut dari api niti ya Nah dari mana kita bisa mendapatkan bahan api nitinya kita tinggal klik aja klik yang lama nah disini kita bisa mendapatkan dari story ya story normal hard ataupun expert kita coba yang hard yang normal aja ya gue biasanya di yang normal yang normal kemudian kita auto battle nih sebanyak mungkin ya 99 sih cuman apinya juga nggak terlalu banyak ya dari sini gue mendapatkan bahan untuk affinity nya ya guys jadi menurut gue ini worth it banget untuk kalian mainkan ya apalagi untuk tingkatin affinity nya kita tingkatin affinity selain mendapatkan soul kita juga bisa mendapatkan eh apa bisa mendapatkan atau meningkatkan basic attack ya basic attack dari hero tersebut Ayo kita mainkan dulu oke auto saja kalian kita sambil bicara di sini oke dan ini cara yang kedua ya kita memaksimalkan affinity ya jadi affinity ini sangat berguna banget ya kenapa gue disini pengen ningkatin si Mai ya karena Mai ini menurut gue salah satu hero favorit gue kenapa karena cooldownnya cepet banget cuy seriusan cooldownnya cepet banget dan gue pernah lihat di salah satu channel YouTube cooldownnya itu bisa mencapai tiga detik ya cooldown skillnya semua itu rata tiga detik ketika udah will maksimal ya nggak tahu itu buat 90% atau 100% apalagi bisa berkurang lagi dengan kita menambahkan kartu gue belum tahu tapi gue lihat tiga detik cooldown aja itu udah membuat gue pengen ngobilih si Mai ya dari awal-awal bukan karena gede itunya ya tapi karena skillnya yang cepet banget ya oke kita balik lagi ke affinity kita tingkatin affinity nya ya oke ini dia affinity nya kita coba pakai semuanya 181 yang kepake sampai ke 15 let's go nice gue langsung mendapatkan soul dari si Mai ya jadi itu guys cara mendapatkan soul yang kedua dari affinity kita lanjut ke cara yang ketiga ya cara yang kita untuk mendapatkan soul itu dari gacha ya kenapa gacha dari gacha kita bisa mendapatkan dupe nya si dupe dari hero yang kita ingin tingkatin ya itu mendapatkan 40 soul atau berapa soul itu kurang lebih 40 soul kemudian kalau bisa kita nggak mendapatkan hero yang hero yang kita inginkan soul nya bisa kita salpage ya di sini nih kemudian kita ke soul dust nah di soul dust ini ada menu salpage soul ya di salpage soul itu menukarkan soul ya nih kita jual dulu kita salpage nah misalkan di sini yang tidak kita butuhkan contoh si Mai 96 soalnya kita jual nih satu soal harganya 20 aja kalau ditukarkan ya 1096 gue enggak Buil kayaknya ya Hai eh si Athena gue enggak Buil yang ini akhirnya 75 kagak gue Buil jadi gue tukarkan saja yo 96 juga gue enggak Buil ini enggak Buil tapi kayaknya gue butuh deh nah ini kita tukarkan saja ya gue disini dapat 2420 nah jadi berguna banget ya guys kita gacha ini walaupun enggak dapat hero yang kita inginkan solnya bisa kita tukarkan ya Nah kalau misalkan solnya udah terkumpul nih contoh disini udah terkumpul 10.000 sol kita bisa masuk ke exchange shop exchange shop ini untuk menukarkan sol tersebut ya disini gue mau tukarkannya dengan Mai ya Mai 95 Oke langsung aja gue filter biar enggak lama nyarinya ya oke nah ini dia Mai langsung gue beli disini disini maksimalnya enam ya enam ya oke Hai eh kurang cuy Iya maksimalnya enam enam puluh ya gua puluh cuma bisa beli tiga ya karena sepuluhnya itu harganya tiga ribu ya tiga ribu sol Oke let's go lebih nice lumayan udah dapat lagi gue udah 100 tinggal 400 lagi gue butuh 400 lagi sol si Mai Oke nah itu yang ketiga yang ketiga dari menukarkan sol atau salpagesol ya Nah cara selanjutnya untuk mendapatkan sol tersebut adalah dengan kita memainkan story guys dengan kita memainkan story contoh kita klik aja hero nya kemudian kita limit break di sini nah kita klik solnya si Mai disini soalnya si mainnya sini bisa kita mendapatkannya dari sol event my siranui ya yang expert ya ini belum kebuka karena belum melawatkan storynya tapi kita bisa mendapatkannya dari my dari story tersebut ya kemudian kita bisa mendapatkan sol itu eh yang lainnya dari event ya guys dari event-event yang ada di sini nih battle terus kemudian event quest nah dari event quest juga kita bisa mendapatkan soul ya soalnya nanti kita bisa salpage lagi ya contoh disini contoh-contoh ini nih nah disini kita bisa mendapatkan soul ya ini dia tidak bisa mendapatkan dengan soul dust dan soul dust nya bisa kita salpage seperti tadi ya guys jadi ini my worth it banget ya untuk kalian tingkatinnya jadi itu dia cara mencari soul ya menurut gue nah satu lagi ada event ya ada event disini kita bisa mendapatkan bahan limit break atau soul yang banyak yaitu di roulette event ya di roulette event disini kita kumpulin yang ini kauf kali dua nih yang kauf kali dua nih lumayan guys disini kita bisa mendapatkan 18 kalau misalkan bingung ya kita coba nggak dapet cuy gue masih ada 18 token lagi masa apes-apes banget ini nggak ada yang dapat masih ada 17 token kita coba aja semuanya tiket lagi nggak dapet lagi gue butuh soul cuy please kasih gue tiket lagi HP lagi nah kalau mobil gue ini kumpulin jadi tiga guys itu ningkatnya 200 persen apa 100 persen gitu reward yang didapatkannya makanya kalau dapat soul tiga disini yang harusnya dapat enam kita jadi dapat 18 ya nikah 200 persen nggak dapet cuy nah bingung tapi gue dapat eh sudah dapat 12 jadi 18 ya bener 200 persen nggak dapet soul cuy gila apes banget nih hari ini kembang kemarin gue dapat soul 18 hari ini gue nggak dapet ya nggak dapet lagi habis tiket gue Oke dan itu dia cara mencari soul ya yang selanjutnya Oke itu dia cara mencari soul yang gue ketahui ya tolong kasih tips pada gue gimana ke cara kalian mendapatkan soul yang lebih banyak dari cara gue tadi ya mungkin ada tambahan yang gue nggak tahu biar gue juga cepet untuk nge-limit break ke hero-hero yang gue inginkan sini biar maksimal Oke dan sekarang kita coba untuk meningkatkan eh maksimalkan levelnya ya atau limit break tadi kita coba nih karena gue udah punya ini lumayan limit break cuy nice naik 71 kita coba di sini kayaknya ada deh kita bisa mendapatkannya apa sih sebutnya di sini aja ya Epic Quest di Epic Quest kayaknya bisa eh bukan Epic Quest aja bukan Epic Quest cuy di Soul Quest ya di Soul Quest nah ini dia ya di Soul Quest juga kita bisa mendapatkannya ini cara selanjutnya guys di Soul Quest kita pilih hero mana yang ingin kita dapatkan Soul nya kita klik misalkan shimai kemudian kita proses kita pilih lawan dari Bogart lawan gue aja auto clear gue udah punya ya karena gue udah selesai jadi gue auto clear saja lumayan tuh wuuuh cuy dapat berapa ini 12345 dapat 15 gue dapat 15 anjir lumayan dan kalau kalau misalkan kita mau nambah lagi bayar 50 rubi ya Oke guys jadi itu dia cara gue untuk mendapatkan Soul ya untuk meningkatkan eh level level dari hero yang kita inginkan ya atau meningkatkan limit breaknya ya jadi thanks protein video jangan suka like dan komen video ini jangan lupa buat tu tekan tombol subscribe dan see you next video ciao